Sementara itu pemirsa, dua orang ASN dan sejumlah warga di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat terjaring razia masker. Para pelanggar dikenai sanksi sosial menyapu dan membersihkan terminal bus. Sejumlah warga di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat terjaring razia masker saat dipenegahkan hukum terpadu gelar razia adaptasi kebiasaan baru. Dua orang aparatur sipil negara turut terjaring razia karena kedapatan tidak menggunakan masker saat berkendara. Para pelanggar didata identitasnya, lalu dipakai kantropi oranya bertuliskan pelanggar protokol kesehatan COVID-19 sebelum diganjar sanksi sosial menyapu dan membersihkan sampah yang ada di sekitar kawasan terminal bus. Sudah 50 orang yang terjaring. Ketika yang ketiga kali masih orang yang sama, barulah kita melakukan senda. Nah, bisa kita tipiringkan. Nah, di situ hukumannya bisa memilih dua hari hukuman kurungan atau denda 250. Para pelanggar sengaja memakai rompi oranya saat diberi sanksi agar pelanggaran dan sanksi sosial yang dijalani dilihat langsung masyarakat sehingga diharapkan memberi efek jerat. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!